selamat pagi sahabat tani porang dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya di channel yang sama sahabat tani porang misal sahabat tani pagi ini saya mau melakukan pemumpukan pertama pada porang ini kemarin kemarin sore sudah berhujan cukup beras dan yang saya tunggu dan sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan petani di daerah saya karena hampir 10 hari tidak ada hujan atau tidak turun hujan ini kemarin sore sudah berhujan dan memang waktunya porang sudah minta dibubuk untuk yang pertama kali dan jadi saya tidak tunggu merata pertumbuhannya jadi mulai mulai kuncup seperti ini yang mungkin sudah terlihat di permukaan tanah ini sudah saya pupuk untuk permukaan yang pertama saya menggunakan pupuk kimia jadi saya menggunakan unsur hara nitrogen dan KCL kalau untuk untuk merek saya tidak sebutkan yang penting saya menggunakan nitrogen yang berkada rendah dengan campuran unsur sulfur dan yang merah ini KCL ini saya campur dengan perbandingan 21 saya 2 kg 2 kg nitrogen 1 kg KCL ini fungsi fungsi nitrogen sendiri untuk mempercepat pertumbuhan akar dan daun dan untuk KCL sendiri ini untuk ketahanan ketahanan tanaman untuk daya tahanan tanaman mengeraskan batang dan menguatkan akar dan mempercepat mempercepat proses fotosintesis atau pengolahan makanan atau proses metabolisme tanaman jadi untuk sahabat tani yang menggunakan pupuk kimia bisa mengaplikasikan untuk penyukan yang pertama nitrogen dan KCL tapi dengan dosis yang rendah dulu atau sekitar sekitar 3 gram atau sekitar se ukuran segini untuk satu satu pokok tanaman dan saya memakai sesten pugal seperti ini diperkirakan sekitar satu jengkal dari dari batang tanaman yang akan dipupuk seperti ini saya buat melingkar karena akar dari porang itu sudah menjalar jauh seperti ini satu ini ternyata dengan ganti dan menjalan jauh ke diperkirakan jauh dengan ternyata yang seperti ini dengan dengan ternyata mereka yang anda kenapa saya memilih menugal dengan cara ditugal karena menurut gemat saya dengan cara ditugal ini pupuk lebih efektif dan tidak banyak yang terbuang karena dengan curah hujan yang tinggi nanti kalau tidak ditugal atau ditanam di dalam tanah ini pupuk akan banyak terbuang atau tergigis oleh terbawa oleh air di pemupukan tidak efektif setelah kita pupuk seperti ini ini perkiraan jadi tidak tidak saya ukur ini menurut naluri saja yang penting dari tanaman jauh tidak menyebabkan atau membuat busuk akar seperti ini selamat menikmati kemudian kita urup tipis jadi bila nanti ada hujan ini tidak terendam air dan apabila tidak segera turun hujan ini terlindung dari panas madari sehingga tidak banyak yang menguap pemilihan pupuknya oke sebenarnya pemilihan pupuk itu terserah terserah sahabat tani mau memilih pupuk kimia pupuk tunggal kita bisa juga pupuk ada jenis pupuk ada jenis NPK ini sama saja ini saya memilih jenis pupuk tunggal yang memiliki unsur hara satu tidak tidak bercampur atau majemuk seperti NPK ini karena dengan dosis yang sedikit tapi sudah memiliki efek yang baik karena kandungan 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 unsur hara di pupuk tunggal itu lebih tinggi dibanding dengan pupuk majemuk ianya pupuk majemuk itu kandungannya atau kombinasinya 15-15 15 NPK tapi kalau pupuk majemuk untuk N ada yang 36% dan ada yang 40% jadi dengan sedikit dosis sudah sudah memiliki efek yang baik jadi demikian pemirsa yang menggunakan pupuk kimia bisa kita mengaplikasikan antara nitrogen dan KCL untuk pupuk yang pertama dengan dosis rendah dulu nanti untuk pupuk yang kedua setelah mekar daun kita bisa tambah dosisnya dan pesan saya jangan pernah sekali-kali mencampur antara pospat dan nitrogen itu anjuran dari BPL pertanian karena bila dicampur antara pospat dan nitrogen itu akan mengakibatkan salah satu dari unsur hara akan kalah bisa pospatnya yang kalah atau bisa sulburnya yang kalah atau hilang karena karena itu kontra tidak boleh memang tidak boleh dicampur sifat kimianya kontra itu tidak boleh dicampur bila dicampur nanti akan menghilangkan dari unsur salah satu unsur dari pupuk tersebut demikian sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk titik dan saran bisa di kolom komentar selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati